Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan firman yang singkat tetapi saya percaya kalau kita terus menerus belajar firman Tuhan semakin banyak kekayaan rohani yang dapat kita peroleh mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu melalui acara Manarima hari ini Tuhan kenyara kudus memberikan kepada kami hikmat akal budi pengertian-pengertian yang baru sehingga firman-Mu Tuhan akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan menuntun kami ke dalam kebenaran terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlaskan doa kami dan mengucap syukur Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu surah sekalian topik yang akan kita bahas kali ini adalah Tuhan selalu ada di dalam krisis sekali lagi Tuhan selalu ada di dalam krisis Bapak Ibu surah sekalian seringkali ketika kita menjalani perjalanan hidup kita tidak selamanya kita berjalan di jalan yang mulus ada banyak krisis-krisis yang terjadi yang sedang kita hadapi sehingga kita memerlukan pertolongan Tuhan untuk melalui krisis-krisis tersebut ada suatu kisah yang amat menarik tentang krisis yang terjadi yang dialami oleh seorang pemuda yang bernama Henry Henry ini bekerja di sebuah apotek nah kebetulan pada suatu sore ketika Henry berada di apoteknya lalu datang seorang gadis kecil dia ingin membeli obat dengan menyodorkan resep obat ini adalah obat untuk ibunya yang sedang sakit maka dengan segera Henry mengambil resep yang dibawa oleh gadis kecil serbut dan dia bawa ke belakang lalu dia mulai mencampur obat-obat yang diperlukan untuk membuat resep itu setelah tercampur kemudian hasil campuran itu dimasukkan ke dalam botol nah kemudian dia memberikannya kepada si gadis kecil itu maka si gadis kecil itu menerima botol campuran obat yang menjadi resep untuk ibunya yang sakit dan ketika Henry mengembalikan bahan-bahan obat itu ke tempatnya dia sangat terkejut dan ketakutan karena ternyata botol obat yang diberikan kepada gadis tersebut adalah botol obat yang salah karena yang diberikan adalah botol obat yang mengandung obat yang mematikan jika orang meminum obat itu maka orang itu dapat mati ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak tahu alamat si gadis tadi dia bahkan tidak tahu siapa namanya keringat dingin mulai membasahi dahinya dan di saat krisis yang ia alami dan melanda dia yang membuat dia sangat ketakutan dia teringat kepada nasihat yang pernah diberikan oleh pendetanya berserulah kepadaku pada waktu kesesakan aku akan melepaskan engkau jadi firman itu mengiang-ngiang di telinga Henry kemudian dia datang bersujud dan berdoa kepada Tuhan meminta pertolongannya supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik kemudian setelah dia selesai berdoa tiba-tiba gadis kecil yang tadi membeli obat masuk kembali ke apoteknya sambil menangis Henry lalu berkata kenapa kamu kembali lagi dan kenapa engkau menangis saya tadi berlari terlalu cepat sehingga saya terjatuh dan memecahkan botol obat dan saya tidak punya uang lagi untuk membeli obat si Henry yang begitu suka cita dan sangat lega perasaannya karena botol obat yang berisi racun mematikan itu tidak jadi diminum oleh ibu si gadis maka dia katakan tidak apa kamu saya akan berikan obat yang benar kemudian dia pergi ke belakang dan mengambil botol obat yang memang dia buat untuk gadis kecil itu tadi dia salah ambil karena bentuk botol obatnya sama dan ketika dia sudah menyerahkan botol obat resep dari si gadis kecil untuk ibunya yang sakit itu hatinya merasa legah dan dia mulai tersenyum gembira karena krisisnya sudah berlalu Tuhan sudah menolong dia di dalam kesesakan nah Bapak Ibu salah sekalian seringkali kita mengalami suatu krisis dimana kita tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa karena si Henry tidak mengetahui alamat si gadis si Henry juga tidak mengetahui nama si gadis jadi dia mengalami jalan buntu tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan maka Tuhan menolong dia keluar dari kesesakan seperti yang dikatakan di dalam Masmur pasal 50 ayat yang ke-15 dikatakan disini berserulah kepadaku pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku jadi ketika kita menghadapi krisis atau kesesakan maka marilah kita datang kepada Tuhan kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhan bisa meluputkan kita supaya Tuhan senantiasa bisa menolong kita demikian juga ayat yang terdapat di dalam Masmur pasal 18 ayat yang ke-7 ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan kepada Allahku aku berteriak minta tolong ia mendengar suaraku dari baiknya teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya jadi saudara sekalian jangan kita merasa kalau ada kesesakan kita atasi dengan kekuatan kita sendiri mari kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan sudah katakan ketika engkau berseru kepada ku dan kau berteriak minta tolong maka aku selalu mendengar suaramu Tuhan pasti akan menolong kita jadi saudara sekalian jangan takut menghadapi krisis jangan takut menghadapi kesesakan karena ada Tuhan yang siap sedia menolong kita amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan engkau sudah memimpin hambamu menyampaikan kebenaran firmanmu bahwa dalam setiap krisis Tuhan senantiasa bersiap untuk menolong kami sehingga kami keluar dari segala kesesakan kami dan kami boleh memuliakan namamu Tuhan terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin